assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saya ini memperlihatkan di selirah copy and pull tapi ini konten ini adalah untuk nah ini nih jadi saya mau ganti kunci untuk untuk benteng ya untuk pintu benteng ini soalnya ini yang ini rusak nih 25ribuan nah yang ini nih ini 25ribuan itu rusak-rusaknya itu dikarenakan salah penggunaan jadi ada tim jadi ngebuka yang ngebuka ini kemudian setelah si kunci ini terbuka begini ini posisi buka ya posisi buka ternyata ini si ininya nih si kuncinya ditarik-tarik gitu sampai copot gitu nah sampai copot begini gitu jadi sampai copot begini ya Nah itu tidak boleh ya jadi tidak boleh sih kunci-kunci model begini ini sampai tercopot begini jadi intinya begini kalau kuncinya sudah terbuka ya ini posisi terbuka ya jangan di tarik-tarik ininya nih kuncinya ini biarin aja gitu biarin aja nempel ya jadi rusak nih ya ini jadi rusak ini kunci yang 25ribuan ini udah tidak bisa terpakai lagi nih dikarenakan kesalahan pemakaian ya nah kemudian saya beli lagi saya beli lagi ini ya sekalian aja beli yang lebih bagus nih harganya nih yang ini 100 130 ya 130 ribu belinya hari ini tanggal 4 bulan April 2021 ya di toko bangunan periangan singapana nah dikasih kuncinya ada 41234 dikasih kuncinya 4 merknya itu keep ya merknya itu keep top security security ini sama modelnya seperti yang rusak ini yang 25ribuan ya tapi ya beda harga aja ini 25.000 ini udah rusak nih udah udah rusak nah kalau ini 130.000 tadi itu ya keep top security cara jadi saya coba contohkan ya teman-teman ya cara ini kan posisi tertutup nih berarti ini posisi terkunci ya berarti cara bukanya itu begini ya ini mohon maaf ya kalau ke teman-teman yang sudah paham ini jangan diketawain ya teman-teman ini saya memperlihatkan kayak yang belum paham aja ya jadi berbagi bukan maksud menggurui nah ini kan mukanya nih nah ini udah muka nih udah udah muka nih coba lihat tuh kan udah muka tuh ini jadi posisi terbuka teman-teman jadi si kunci posisi terbuka nah kalau sedang terbuka begini jangan ditarik-tarik si apa si kuncinya jangan ditarik-tarik jangan dicopotin malah kalau dicopotin ya rusak kayak ini gitu jadi kalau misalkan sudah sudah buka begini udah biarin begini ditempelin dimana gitu kan atau disimpen gitu jadi posisi terbuka kunci si kuncinya jangan ditarik-tarik ya jangan ditarik-tarik si kuncinya gitu ya intinya begitu ya teman-teman ya jadi jangan kalau posisi si kunci ini sedang terbuka jangan ditarik-tarik si kunci ininya rusak jadinya nah ya Oke jadi kita akan tutup lagi ya tetap lagi ini teman-teman ini sedang terbuka tutup lagi nah plak nah udah di di kuncikan gini maaf maaf ya ini pakai tangan satu tuh ini sudah sangat simpel sekali sih tuh ini sudah teman-teman tuh ini sudah terkunci gitu jadi intinya kalau misalkan sedang terbuka si kuncinya jangan ditarik-tarik dari apa si kunci ininya emang nempel terus emang emang standarnya nempel gitu dengan kuncinya kalau sedang terbuka ya jadinya yang ditarik-tarik nah ini kasusnya ini kunci sedang terbuka sudah sudah terbuka begini nah ya sudah terbuka begini si kunci ininya dipaksa ditarik-tarik begitu dikarenakan mungkin belum tahu gitu ya belum tahu ada tim belum tahu ya yang apa-apa lah apa namanya pelajaran ini nanti akan saya kasih tahu yang lain bahwa sifat kunci ini begini ya demikian teman-teman yang bisa saya sharekan untuk hari ini ini sekedar dokumentasi ya dan lain-lain gitu ini ini belinya hari ini merknya keep ya keep top security untuk dibenteng disini Oh ini sedang ada ya sudah ya dan demikian ya teman-teman ya yang bisa saya informasikan ini ini hanya ini hanya tips trik aja ya jadi mudah-mudahan bermanfaat saya mau pulang terima kasih jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh